Hai baik pemirsa kita akan melihat secara langsung pohon kopi Robusa Robusa ya ngapain ya Robusta 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 ini masih berapa menit lagi ke bawah Oke enggak ngapain pengen tahu nih seperti apa sih pohon kopinya jalannya cukup ini ya bener-bener agak curam tapi tidak apa-apa saya pengen tahu pohon kopi Robusa itu seperti apa baik pemirsa kita sudah sampai di kebun Kang Abeng ini pohon kopi Robusta pohon kopinya cukup banyak sekali ya kopi Robusta ini pohon kopinya baik pemirsa seperti ini ya kopi ini adalah buah-buah ya kan ya buah kopi-buah kopi Robusta warnanya merah Oke dipetik ya yang merahnya karena yang masih hijau masih kurang bagus kurang bagus ya siap mengambil baik ini cuman sekarang bukan musim panen juga tiga lah kalau kata orang sini begitu oke siap mengambil baik pemirsa itu sekilas ini pengambilan buah kopi dari pohon langsung kita nggak mungkin satu persatu cukup lama sekali nantinya tapi poinnya sudah ketemu bahwa dari pohon kopi dipetik buahnya yang warna merah nanti di sana diolah diolah yang mengambilnya diolah ini rata-rata usia berapa pohon kopi masih muda masih muda ya baru tiga tahunan ketahunya tapi kalau yang bagus itu kalau yang bagus kita ada yang sampai kebawahnya sih ada yang sampai 10 tahun 10 tahun ya ya baik-baik sampai ada 12 tahun ada juga yang sampai jaman Bah Nucing dulu ya Oh gitu baik-baik sudah puluhan bukan puluhan tahun lagi sudah ratusan tahun ya siap didayakan lagi sama orang sini baik Oke mengabeng terima kasih kita langsung ke tempat pengelolaan ya diolah diproses ya Oke mengabeng Oke memirsa kita langsung ke tempat proses kopi sampai packagingnya Kang Abeng ini ini ada suara air air ada apa ini ini Ciklubung yang saluran dari Gunung Salak Gunung Sumo Oh gitu atasnya itu curug Hai walet curug siara curug seribu curug Ciparai begitu saluran kesini Bang Abeng saya mau nanya nih eh seputar proses kopi rubusa ini ada berapa jenis proses macam proses ada tiga ya yang saya proses itu itu ada bikani ada full wash kalau full wash itu sudah ditumbuk dicuci sampai bersih sampai hilang lendernya ya kalau Hani itu dibusukkan sampai 12 hari Oh gitu prosesnya siap mahal itu prosesnya yang sulit gitu ya Oh gitu matura matura itu pas diambil serinya kita jemur beberapa hari sampai kering baru baru kita giling begitu seset lagi jadi pertama Hani ya kedua wash wash ketiga ketiga natural 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 itu berarti natural itu masih bulat dijemur Oh gitu dijemur sampai kering ya Oke Mbak Abeng kita lanjut ke tempat proses ya Oke baik pemirsa ini adalah biji-biji kopi atau kopi yang dari pohon dipetik kemudian dikumpulkan di sini kan ya Oke selanjutnya apa prosesnya siapakan lagi yang ini yang natural ya natural begitu yang prosesnya ini ini yang proses Hani ini ada beberapa jenis Oh gitu baik-baik-baik hal ini yang wash-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik yang wash ada di sini ya yang peluwas nah maksudnya agak ada pusu yok oke bersih lebih bersih ya dicuci juga Oh siap ini puluwas menjadi yang natural natural ini yang bukan Robusta ini ya Mungkin anh hibrida hibrida irobuster yang itu itu robusta perubusnya ada ada berapa macam yang saat ini akan jual nih yang ada dua ya ada dua ada tiga sama arabica 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 robusta dan robusta hibrida Arabica siap yang ini adalah lagi beredah biasanya suka ada luar juga cuma sekarang luar lagi kosong ya Oh gitu baik-baik baik-baik ini selanjutnya kita akan meroasting ya apa yang meroasting Oh di sangrai baik-baik selama satu jam satu jam prosesnya tapi bukan yang dapat beli obat penyangraya nya jadi saya kreatif sendiri bikin sendiri untuk penyangraya Oke baik-baik baik-baik baik Bimirsa kita langsung lihat alat proses Oke posin kopi ya apa namanya buat ngerosting kopi Oh ngerosting kopi baiknya alatnya sederhana karena maksudnya sederhana alat saya bikin sendiri Oh gitu baik-baik nah cara tekniknya seperti ini ini sudah tambah ini ini biji kopinya yang tadi yang kita masukin yang tadi ya oke ini sebanyak sekitar setengah ya setelah baik-baik selama satu jam satu jam iya satu jam oke Aduh kita tutup ini kita tutup terma alatnya juga sederhananya sendirannya ya soalnya belinya kita uangnya masih kaki jangkau ya karena ini produksi perumahan ya tarik biar kunci ini baru kita hidupkan nah begitu selama satu jam seperti ini lama satu jam baik-baik baik-baik oke oke begitu pemirsa prosesnya seperti itu ya kita akan langsung ke bagian selanjutnya Oke pemirsa ini adalah kopi yang sudah diproses yang tadi kita lihat memakai alat itu ya ini namanya kopi apa kan kan itu kopi robusta robusta yang ini hibrida ya hibrida bedanya apa warnanya bagaimana nih bukan warnanya kopinya adalah perbedaan kok gitu kopi biji yang gede ini yang tadi kita kunjungi kopi robustanya ya robusta oke baik ini proses untuk membuat masukin masukin atau labelnya Oh gitu siap-siap kopi iciputri ya hibrida ya ya oke ini pengemasannya ya ya ini berapa berarti berapa ini berapa gram gram 200 gram isinya 200 gram ditimbang dulu ya berarti ya ditimbang baik-baik baik pemirsa ini adalah hasil udah dari nol ini adalah terakhir proses terakhir pengemasan atau mungkin bahasanya packaging ini seperti ini yang ini ini namanya kopi hibrida yang ini robusta sama hibrida robusta dan hibrida tapi ini udah dikasih ini gula ya kalau yang ini udah plus gula ini pahit ya pahit ya baik ini hukum satu set ini buat berapa gelas kalau ini untuk satu gelas satu gelas Oke ini tergantung langsung kita pakai nya takrannya tinggal kita atur sendiri ya Oke siap Kang berarti sekarang kita cicipi ya cobain cobain Oke siap baik pemirsa kita langsung ini udah sisi terakhir ya Pak Beng nih apa nih yang selanjutnya nih kita selanjutnya berarti mencicipi kopi hasilnya minum kopi minum oke mantap Oke pemirsa kopi sudah tersedia tinggal di minum silahkan di cicipi kopi hasilnya ya oke ini namanya kopi apa kopi robusta kopi robusta ini yang hibridanya nih hibridanya Oke kita coba dulu ya kita siap siap ini saya udah cicipi Kang rasanya beda dengan kopi yang lain ya luar biasanya nih saya sebenarnya bukan pencinta kopi tapi setelah saya minum ini belum aduh lumayan mantap banget ini sebabnya gitu ya enggak bikin sakit perut kan enggak ya kopinya organik-organik Oke dari pupuk dengan kevisi daya prosesnya aja begitu panjang ya Aduh puluhan tahun nanam terus ya kita ngambil kita lihat tadi ya di giling apa jadi apa namanya segala macam ya 20 apalah natural honey dan lain-lain jadinya seperti ini ya ini berapa harganya yang ini kan satu ini 50.000 ini 50.000 perbungkus kalau yang ini 5000 5000 perbungkus Oke pemirsa demikian seputar kopi emang Abeng Kang Abeng selamat menikmati siap-siap datang ke sini ditunggu oleh Kang Abeng hadirannya makasih Kang Abeng ya Salamu'alaikum Waalaikumsalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh